Kalau disimak dari paparan menteri tadi sih memang semuanya bagus ya Perubahan-perubahan yang akan dilakukan itu bagus menurut saya kan Tapi itu tadi pengalaman-pengalaman di lapangan, kenyataan-kenyataan di lapangan Ini yang memang banyak hal yang harus diperbaiki dulu baru memperlakukan model ini untuk masuk perguruan tinggi Jadi ya kalau memang mau diberlakukan model tes kolastik tahun depan atau dua tahun lagi Ya harus mulai dari sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi juga harus melakukan reformasi sistem pembelajaran Dan sistem ujian atau assessment di sekolah-sekolah Jadi supaya kemampuan siswa itu dalam mengasosiasikan satu pengetahuan dengan pengetahuan lain Yang kemudian membentuk kompetensinya Itu yang perlu dilakukan Bukan hanya transfer of knowledge saja Dari guru ke siswa Siswa disuruh menghapal Kalau dia benar 100 Kalau salah ya 0 Kan begitu kan sistem penilaian sekarang ini Nah itu menurut saya tidak akan berarti apa-apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!